6 orang jemaah calon haji Indonesia ini gagal berangkat karena kondisi kesehatannya terus menurun. Mereka juga terpaksa harus jalani perawatan intensif di rumah sakit. Para jemaah berasal dari kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna. Rencananya, 5 jemaah yang sakit ini akan diberangkatkan di kelompok terbang selanjutnya, setelah dinyatakan sudah sehat. Yang istilahnya yang tidak berangkat dan pulang ke daerah itu satu dari Tanjung Pinang. Karena sakitnya dimensia, usia lanjut, jadi dia minta pulang sendiri. Selain itu ada satu orang jemaah yang gagal terbang, dikarenakan meninggal dunia sebelum sampai di asrama haji. Total ada 444 jemaah calon haji yang berangkat di kelompok terpertama Embarkasi, Batam, dengan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Petrus Turnip melaporkan untuk NET.